Hai lewatin jeng-jeng jambin enggak wow kasih ubat jam limonan bu lo nikah keliwatnya mau jam jambitan bahwa jam 6-6-6-6-6-6 nah rumah kebuk sendirian yang kita lucu lah itu itulah ah tak kita Wah sakran jeng moden kebaikan iku Dukis atas wuhh kau yuman Oh nah teman-teman rumah terpencil gubuk sendirian yang akan kita tuju lokasi ini berada di wilayah kecamatan bandungan tepatnya di tusun geblok desa sidok mukti kecamatan bandungan kabupaten semarang provinsi jawa tengah indonesia nah rumah terpencil tersebut letaknya berada di sana teman-teman di bawah lereng gunung ungaran ya di bawah tebing di tepi jurang gunung ungaran nah kampung ini merupakan desa terpencil yang berada di lereng gunung ungaran ya yang jauh dari kota yang persis berada di lereng gunung ungaran ya teman-teman nah di sebelah sana itu adalah sarangnya monyet-monyet liar banyak sekali monyet liar asli gunung ungaran yang menghuni tempat ini ya monyet liar penghuni gunung ungaran ya dan pada hari ini menunjukkan pukul 10 pagi menjelang siang ya teman-teman nah ini cuaca mendung berkabut ya wah wilayah desa terpencil di kaki gunung ungaran ini sedang dilanda kabut tebal nih dan suasana pedesaan di tempat ini benar-benar sangat asli sekali ya teman-teman dan pada kali ini saya ditemani kawan saya youtuber asal Bandungan yaitu Budi John yaitu depan saya itu pakai baju kuning itu adalah Budi John ya dan kami melewati jalan setapak seperti ini untuk menuju ke rumah gubuk sendirian yang terpencil di tengah hutan ini ya di lereng gunung ungaran di tepi jurang ya nah bagi yang penasaran seperti apa suasana perjalanan kami pada hari ini ikuti terus perjalanan Yahya Hoki sampai akhir ya let's go bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki apa kabar sedulur kawan-kawanku semua semoga kalian sihat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari maha kuasa dilimbahkan atas kalian semua nah teman-teman sedulurku semua pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah jawa di pelosok pedalaman pergampungan dan jalan-jalan desa di pelosok pedesaan dan saya akan mengajak kalian berkeliling di tempat-tempat unik di pedesaan serta desa-desa terpencil khususnya ya sedulur nah pada kali ini Yahya Hoki akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ya menuju ke sebuah rumah menyendiri yang terletak di lereng gunung ungaran ya di tengah-tengah hutan gunung ungaran sebuah rumah terpencil jauh dari tetangga dan menurut kabar yang beridar bahwa di tempat tersebut banyak sekali dihuni monyet-monyet liar ratusan monyet liar penghuni gunung ungaran nah bagi yang penasaran dengan suasana rumah terpencil menyendiri yang kita tuju jangan lama-lama akhir ya sedulur ikuti perjalanan Yahya Hoki sampai akhir ya let's go eee bu asik 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 kebaw kesampean oh oke gue asyik menawih monyet kelihatan bu baik nilai menawi menawih enjeng jam jam limonan kasih ubat jam limonan bu oh bersubuhan menawih 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 ini kita melih bu nah ini adalah beliau yang mengahuni rumah gubuk sendirian yang berada di sana ya di bawah tebing lereng gunung ungaran beliau dan suaminya yang tinggal di rumah terpencil sendirian itu ya yang banyak monyet liar ini beliau ibu ini lagi mengirim suaminya yang berada di gubuk tersebut ya teman-teman tadi kata ibu eee habis subuh monyet liar tersebut pada bermunculan ya kelihatan di sekitar area gubuk tersebut nah semoga saja untuk pagi hari ini kita benar-benar bisa mengeksplor dan mereview tentang monyet tersebut apakah kelihatan di kamera kita pada pagi hari ini ya nah mari kita lanjutkan lagi ya petualangan kita petualangan desa kita menjelajahi tanah jawa ini di rumah gubuk sendirian itu ibu ee sedang menyeberangi sebuah jembatan jadul ya teman-teman jembatan jaman dulu yang terbuat dari kayu terbuat dari bambu ya nah itu adalah jembatan bambu jembatan tempo dulu ya nah rumah gubuk sendirian yang kita tuju lah itu itulah target kita rumah yang kita tuju ya rumah terpencil yang kita tuju semoga saja nantinya monyet-monyet tersebut kelihatan nah ini kita menyeberangi jembatan ini ya teman-teman jembatan bambu tradisional sekali ya jembatan tradisional dari bambu nah ini kita sudah semakin dekat ya di rumah gubuk yang berada di tengah hutan ini di lereng gunung Ungaran ini ini agak gerimis ya sepaca pada pagi hari ini gerimis ya ini saya benar-benar serasa menyatu dengan alam ini ini wah kayaknya mau hujan ini teman-teman ini hujan ini hujan gerimisnya semakin besar ini ini mari kita bergegas supaya kita segera sampai jadi kita sudah mulai semakin dekat ya teman-teman di rumah gubuk sendirian ini rumah terpencil di tengah hutan yang jauh dari tetangga serta jauh dari apapun ini ini saya mendengarkan hewan-hewan liar di tempat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini suara apa teman-teman ini apakah suara monyet atau suara burung ya di Sampai jumpa. 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 ya teman-teman nah itu bergerak-gerak gerak-gerak di semak-semak itu ya nah itu tuh banyak sekali ada lima ekor mulai berlari ya waduh tertutup pepohonan ini yang rimbun ya teman-teman sehingga gambarnya kurang jelas ya mungkin lain kali kalau tidak di tempat rimbun seperti ini gambarnya kelihatan lebih jelas ya wah wah aduh lagi iya bah ini kelihatan mau jam sekitar jam jam 6 jam 6 oh wah ini berarti pulau telat ya ini waduh lebih wah ini tidak oke oh ini walau-walau ini ku wah ini ku tengkosak tenggur-tengku kirain maunya jubilannya bajing mbak tidak parah ini mbak ha uh nie wah rakan nangguri ngepasipas kita enggak mau nyatuh kok oke oke isbah putih biasanya bu di pohon bambu sebelah sana ya tadi pagi sekitar habis subuh atau sekitar jam 6 kurang sedikit ya di pohon bambu sebelah sana katanya monyet-monyet tersebut kelihatannya dan untuk pagi ini kita belum berhasil melihat monyet tersebut ya pada hari ini kita belum beruntung ya teman-teman untuk bisa meliput gambar monyet tersebut kita telat kata penghuni gubuk tersebut tadi munculnya monyet-monyet tersebut sekitar habis subuh sampai sekitar jam 6 tepatnya di hutan bambu atas sana ya nah sebelah sana terima kasih musik Hai wah cak ranjang buat ini kebanyiku Dugisatus wuhh payuman Oh berarti ini kayak jengposo malah payung ya Oh Oh Coba itu orang senek ya jadi lumayan Oke Oke Ini pun betul air putih ini pun betul Ngepasi pas monyetin muncul kok buatan pas setelah terus ada Bikir kuah ya ini wis Wahki redaisek ya rungkawanan banget di Wah Wah Ini gak asik ya sekitar Oh Oh nah gg Paling gak yuk Enggak jambi tuh pun lu ngom buat mbak Monyetnya Mestinya Wah Jaman emas bud Oh Oh Ah Ini 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 Buat ini itu ini ini kirain bagi ngamunya boton oh aduh ini ada buah kueni ya ini gede banget banget kalau di tempat saya ini namanya kueni ini gede banget ini teman-teman ini kalau nggak dipanen duluan ini bisa didahului monyet ini mau saja dipanen pemilik kebun ini lebih dulu ya sehingga monyet-monyet di tempat ini tidak mencuri buah tersebut ya biasanya monyet-monyet tersebut di atas sana dan di sekeliling sekitar ini ya tapi ini kami datangnya terlambat kata bapak eh tadi monyet tersebut datang sekitar habis 10 ya sekitar jam 6an setengah 6 kita belum beruntung ya teman-teman untuk hari ini ya kita belum bisa melihat monyet tersebut ya kata bapak eh tadi ketika kata bapak eh kata bapak eh kata bapak eh kata bapak eh Nah seperti inilah ya teman-teman Kondisi rumah kubuk sendirian Yang terletak di tengah hutan ini ya Di lereng gunung Ungaran Di tepi jurang ya Nah kondisi rumah kubuk sendirian Terpencil di tengah hutan Belantara Jauh dari tetangga Nah kubuk ini Biasa digunakan beliau Untuk bersantai Dan juga untuk menunggu Tanaman hasil peraniannya Dari gangguan Monyet liar yang Menghuni gunung ini ya Ini benar-benar Masih alami sekali Masih menyatu dengan alam ya Terima kasih masih menggunakan kayu bakar ya menggunakan tungku untuk memasak di kamar mandi purba kata bapak ini tapi ini airnya jernih banget ini asli dari mata air langsung sebelah sana ya mata air alami yang berada di gunung ungaran nih wah ngepas kayak nih pas tekoannya susah oke aduh adis dua kali ini mas putih ini tanemoni monyet ya iya rata komonya deh oh 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 iya santai-santai ngopi nongkrong enak bro hubungi wah anak dalunik buat nenten buatan serem buatan medeni orang-orang buah dikeleman kan dikelemen yang paling aneh tinggi sampai tekan dalu ya orang-orang bangsa ini memediul Pak di tempat ini kalau malam hari dipastikan gelap gulita dan sangat menyeramkan sekali ya teman-teman dikarenakan di tengah hutan ini tidak ada lampu satupun dimungkinkan besar ada banyak sekali makhluk-makhluk goib, hewan-hewan liar dan penampakan-penampakan mistis yang bermunculan di kawasan sekitar sini ya kalau di malam hari dikarenakan memang tempat ini masih berupa hutan belantara seperti ini dan dipastikan kalau malam hari sangat gelap dan menyeramkan dimungkinkan terjadi ada penampakan mistis dan misterius ya di hutan belantara ini kalau di malam hari ya nah cukup sampai disini dulu ya teman-teman tualangan desa kita, jelajah tanah jawa kita menyelusuri temah terpencil yang berada di tengah hutan ini ya kita lanjut lagi pada video-video kita yang selanjutnya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bisa terus bisa memberikan edukasi dan informasi serta tayangan-tayangan yang bisa menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh